Halo ko friends, kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan besar dari RQS terlebih dahulu perhatikan. Nah untuk menentukan besar dari RQS itu adalah sudut yang ini ya. Nah untuk menentukan besar dari yang ini, maka kita harus tahu dulu besar dari sudut yang ini. Nah jadi besar sudut yang ini itu berapa? Kita lihat ya bahwa untuk sudut dalam, ini kan segitiga PQR, segitiga PQR. Nah untuk segitiga PQR itu sendiri, sudut yang ini, tambah sudut yang ini, tambah sudut yang ini, besarnya 180 derajat. Jadi total besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat, seperti itu. Nah berarti sudut pembentuk segitiga ini, yaitu sudut dari PRQ, sudut PRQ, kemudian yang ditambah dengan sudut dari RPQ. Nah sudut RPQ, kemudian ditambah dengan sudut yaitu PQR, sudut yang ini ya, sudut PQR. Nah itu dia 180 derajat, seperti itu. Kita lihat di sini, di sini itu sudah diketahui sudut dari PRQ ini adalah PRQ ya, 68 derajat. Nah ditambah dengan sudut dari PRQ, yang akan kita tentukan ini, sama dengan 180 derajat. Nah kita lanjut di sini, nanti di sini kita peroleh, 68 derajat ditambah dia dengan 52 derajat. Nah 68 tambah dengan 52, hasilnya itu adalah 120, nah berarti di sini 120 derajat, ditambah dengan sudut dari PQR, seperti itu. Nah sama dengan 180 derajat. Kedua ruasnya kita kurangi dia dengan, yaitu 120 derajat, kita peroleh sudut PQR-nya adalah 60 derajat, seperti itu dia. Jadi sudut PQR-nya itu 60 derajat. Kemudian perhatikan, berarti sini adalah 60 derajat ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa untuk yang sudut yang ini, nah untuk menentukan besar dari sudut yang ini, nah kita lihat bahwa garis PS ini adalah, PS ini garis lurus ya, jadi PS garis lurus. Kemudian perhatikan, suatu garis lurus, besar sudutnya ini adalah, besar sudutnya itu dia 180 derajat, seperti itu. Nah jadi 180 derajat. Kemudian pembentuk garis lurus ini itu adalah, yaitu sudut yang ini, sudut RQS yang ini, dan sudut PQR yang ini. Jadi berarti kalau yang ini tambah yang ini, itu adalah 180 derajat, sehingga menghasilkan suatu sudut dari garis lurus. Nah berarti sini untuk sudut dari PQR, jika kita tambahkan dengan sudut dari, yaitu RQS, nah ini tuh sama dengan 180 derajat, seperti itu ya. Nah sudut PQR ini adalah 60 derajat nih, nah ditambah dengan sudut RQS, seperti itu. Sama dengan 180 derajat. Kedua ruas kita kurangin dengan 60 derajat, kita peroleh sudut RQS-nya ini, ternyata dia sama dengan 180 derajat, kurang 60 derajat adalah 120 derajat. Jadi dia adalah 120 derajat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.